Bahkan dari kitab pribadi masing-masing dulu tuh dari yang 10 orang itu awalnya Itu dengan mengumpulkan beras masing-masing orang satu orang satu canting Eh 2018 atau 2019 gitu SBA Ramadhan di minggu pertama itu alhamdulillah sekali terkumpul 20 juta Mungkin ini memang udah jalannya dari Allah Mungkin waktu itu awal-awal mikir kok makin sedikit yang aktif di SBA Kok sekarang udah nggak kayak dulu lagi ya donasi yang masuk apalagi kemarin setelah pandemi Apakah harus kita berhenti gitu kan mikirnya kan Sampai pernah mikir untuk berhenti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di sinopsis sebuah bincang-bincang inspiratif dan aplikatif bersama orang-orang yang memiliki pergerakan masif Hari ini kita sudah bersama Kak Tika yang memiliki pergerakan sister because of Allah Betul ya Kak E? Iya benar Ini apa kabar Kak? Alhamdulillah baik Untuk kesibukannya hari belakangan ini? Cuma kerja sih Gini Kak ini kan sebelumnya kita memang udah ada ngobrol-ngobrol dikit masalah SBA Saya boleh mingkatnya SBA gitu ya Mungkin Kakak boleh nyeritakan sedikit buat kawan-kawan Apa sih sebenarnya sister because of Allah ini? Jadi sister because of Allah ini salah satu komunitas yang udah dibentuk Dibentuk pada tahun 2018 Di bulan 7 itu dengan teman-teman Sebenarnya foundernya dua Saya dengan Indah Itu awalnya juga karena sama-sama punya cita-cita yang sama untuk merangkul teman-teman awalnya Jadi pembicaraan itu dimulai awalnya waktu lewat chat dengan dia Waktu awal-awal ketemu dengan dia kemungkinan di tahun 2016 2016 Belai lewat chat Akhirnya ketemu Itu juga ketemu pertama kalinya dari Pontianak Tapi waktu itu di Jakarta Justru Pada saat malam Nuzul Quran di tahun 2018 Masya Allah ketemunya dia pas Nuzul Quran ya Kak ya Di acara di Monas waktu itu Jadi ketemu sana ngomong-ngomong akhirnya ngebentuklah SBA Itu juga isinya yang di dalam SBA itu awalnya juga cuma 10 orang Awalnya dari 10 orang terus nambah-nambah-nambah-nambah Akhirnya terbentuklah sekarang Berarti kita bisa simpulkan bahwasannya foundernya itu Kak Tika dan Kak Indah Kalau sampai sekarang nih Kak Kan berarti udah berapa tahun Kak? Dari 2018 2018 Berarti sekitar 4 tahunan udah ya Kak ya Dengan latar belakang yang seperti itu Terus kemarin Terus Kakak tadi bilang bahwasannya dari 2 jadi 10 orang Kalau sekarang nih Kak Total anggota atau pengurusnya gitu Kak? Alhamdulillah sih udah ada 200an di dalam grup itu Masya Allah Yang awalnya tuh sebenarnya Jadi awal ini bergerak tuh Dari benar-benar dari bawahnya itu Minta donasinya itu dari orang-orang terdekat Bahkan dari kita pribadi masing-masing dulu tuh Dari yang 10 orang itu awalnya Itu dengan mengumpulkan beras masing-masing orang Satu orang satu cantik awalnya Jadi dikumpulkan Akhirnya dari satu cantik satu cantik itu Adalah yang ngasih lebih mungkin kan Dari itu kita timbang 5 kilo Kalau udah 5 kilo tuh berarti untuk Satu kepala rumah tangga nih Nah jadi kayak gitu Nah awalnya kita cuma ngasih beras Sama minyak dan gula Kalau nggak salah itu Dan minyak dan gula Itu juga ngasihnya juga belum nyampe ke 10 kepala Paling baru 3 atau 4 kepala Donasi yang paling pertama masuk juga Di luar dari beras itu Baru 2 jutaan Nah ini keren nih Kak Berarti Sister Because of Allah ini Programnya bagi-bagi sembako Bagi-bagi sembako ke para du'afa Kalau sekarang Alhamdulillah udah ada adik asuh Udah ada adik asuh di pondok Di mana Naungan di bawah naungan Bapaknya Indah Adik asuh ini maksudnya? Adik asuh ini dia tuh orang yang Masuk dalam du'afa Jadi dia masuk dalam pesantren itu Itu pesantren Habib Fahmi Punya Habib Fahmi di 28 Oktober Dia termasuk anak-anak yang kurang mampu Jadi kita lihat disitu karena dia kurang mampu Dan dia jarang dijenguk sama orang tuanya Nah makanya kita lah Disitu dulu tuh ada beberapa orang Mungkin ada 5 orang dulu Tapi sekarang udah tinggal 3 karena ada beberapa yang udah keluar Jadi sekarang nih adik asuhnya cuma ada 3 dan itu rutinnya kami kasih Ke adik asuh tuh uang jajan sama makan Tiap hari Jumat Oh itulah alasannya kenapa mereka disebut adik asuh Tadi karena di asuh ya kak Dengan kita Selama 4 tahun perjalanan SBA nih kak Pernah gak sih kak Kayak komunitas ini ini Mendapat hambatan Atau titik terendah lah kita Istilahnya ya Titik terendahnya sih Pas sebenarnya setiap bikin event Alhamdulillahnya Kita mulai dari yang Alhamdulillah terbesarnya ya Itu pada saat SBA Ramadhan Tahun 2018 2018 Jadi Eh 2018 atau 2019 gitu SBA Ramadhan Di minggu pertama Itu alhamdulillah sekali Terkumpul 20 juta 20 juta Minggu pertama 20 juta terkumpul Sampai di akhir Ramadhan tuh Kalau gak salah hampirlah 100 juta Hampir 100 juta Jadi itu Akhirnya kita bagikan Bingkisan Yang kita bagikan tuh 100 bingkisan Baju Apa Baju lebaran untuk adi asu dan nenek asu Nah Di hari Jumat itu Kita bukan cuma ke adi asu aja Tapi ke nenek asu juga Itu nenek asu tuh memang udah Dapat sembako Setiap bulan Pasti dari kita Dan setiap hari Jumat Juga kita kasih makanan Ke mereka Mohon maaf nih kak Sebelum kita ke Titik terendah tadi tuh ya Kan ada beberapa program Yang mulai muncul-muncul nih Sebenarnya tuh di SBA itu Programnya apa-apa aja ya kak Nah Dari awal SBA Diberdiri Awal yang pertama tuh SBA berbagi Lalu kita ke SBA Ramadhan Nah SBA Ramadhan itu Awalnya tuh yang tadi yang kakak ceritakan Nah lalu Beranjaklah ke SBA peduli Nah SBA peduli ini Kita bantu kayak Orang-orang yang korban kebakaran Korban banjir Korban Oh dan Pembangunan pondok pesantren Yang sekarang lagi kita jalankan nih Bangun pondok pesantren Jadi kayak bantu mereka untuk dapat donasi Pembangunan dari mereka Boleh sih kak Terus dilanjutkan yang itu Pernah nggak ada titik terendah Nah titik terendahnya Sebenarnya Pada saat ini sih Kok mau bilang sekarang Titik terendah Nggak Setelah difikir-fikir Mungkin ini memang udah Jalannya dari Allah Mungkin waktu itu awal-awal Mikir kok makin sedikit Yang aktif di SBA Kok Sekarang udah nggak Kayak dulu lagi ya Donasi yang masuk Apalagi kemarin setelah pandemi Ya kita pas pandemi Donasi yang masuk Nggak sebanyak kayak biasanya Terus yang aktif juga Nggak Nggak sebanyak Yang dulu Sempat juga ngomong dengan indah Gimana ke depannya SBA Apakah harus kita berhenti 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 gitu kan mikirnya Sampai pernah mikir untuk berhenti Pernah mikir untuk berhenti Karena Di saat itu Memang benar nggak ada Yang aktifnya cuma beberapa Sementara takut amanah donatur Nggak disampaikan Karena kalau misalkan Uang donatur Nggak disampaikan kan Kenanya dikitkan Nah Dan sayang juga Gitu kan Nah Akhirnya dibicarakan sama indah Gimana nih indah Jadinya ke depannya Gini 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 Yaudah Awalnya kan ada pengurus Tapi sekarang udah Nggak ada pengurus lagi Kita bubarkan Karena Itu kita mikir Takutnya nih Jadi beban nih Jadi dosa di kita juga nih Indah selaku ketua Jadi kita ngomong Akhirnya yaudah Kita bubarkan pengurus Jadi Sekarang Kita ngomongnya langsung Itu grup besar Grup besar tuh yang Isinya 200 anggota itu Dan itu juga isinya ada Banyak Bukan cuma dari Pontianak aja Ada yang dari luar Pontianak Karena awalnya terbentuknya SBA nih Benar-benar cuma Untuk ngerangkul Untuk ngerangkul teman-teman yang Mau pergi ke kajian nih Tapi Belum ada teman Nah yang pertama kali Yang terfikir tuh sebenarnya Belum sampai ke berbagi sembako Dan lain-lain Tapi ke itu Ke apa Ke ininya Ke merangkul mereka Untuk sama-sama yuk Kita Ke arah yang lebih baik Nah ini kak Dari cerita kakak sebelumnya Mengenai titik terandah Tapi akhirnya Survive sampai sekarang Alhamdulillah Dan Jadi ada kepikiran untuk Eh Dan kepikiran itu Tidak diwujudkan Tidak alhamdulillah Ini kak Motivasi kakak sebenarnya Untuk bertahan di SBA ini Itu apa sih Karena Kita punya nenek asuh Nah Mereka itu Tidak ada yang memperhatikan Sama sekali Nenek asuh kita itu Yang kita pegang itu Ada Kalau mau keseluruhan Kemungkinan ada 20 Dari awal sampai sekarang Tapi kodarullah Ada yang udah beberapa yang meninggal Terus Ada juga Yang Sekarang Karena ada teman-teman yang Dulunya aktif Sekarang udah gak aktif Karena kan Kadang kita bagi sembako ini Mencar kan Nah ada juga yang Kita gak tau alamatnya Nah kayak gitu Jadi Yang kita bagikan ini Yang kita tau alamatnya Dan memang udah Kita biasa Tujuannya ke sana Nah motivasinya Karena Kita mikir Mereka Kalau bukan kita Siapa lagi Dan kita juga Punya Donatur tetap kan Alhamdulillahnya Alhamdulillahnya Donatur tetap kita 50% 70% Masih ada yang Tetap donasi Meskipun pada saat kemarin Pandemi Sempat berhenti Donasinya Tapi beliau Balik lagi Dan alhamdulillah Ada juga donatur-donatur baru Dari teman-teman juga Jadi motivasi kakak Jadi motivasi kakak Alhamdulillah Itu kayaknya Dapat memotivasi orang lain lah Bilangnya Karena Emang betul Kalau bukan kita Terus siapa lagi Boleh gak sih kakakak Berbagi sedikit lagi Cerita Apa sih kakak Momen yang paling berkesan Pernah gak Sampai kakak tuh kayak yang Ah gitu Saya ingat dulu Momen paling berkesan Di Maulid Akbar 2019 2019 Kalau gak salah Maulid Akbar 2019 Itu kita ngundang Mungkin ada Belasan Panti Dan Pondok Pesantren Du'afah Itu acaranya Di 28 Oktober Di Mana Lupa pula tempatnya Di 28 Oktober Pokoknya kita nyewa disitu Di Pol Tekes Aula Pol Tekes Yang di 28 Oktober Itu disana Benar-benar hikmat Karena Diisi dengan Adik-adik kita Ya tim piatu Terus Ada juga Habib Fahmi Selaku Yang Apa Yang memberikan Ceramah Dan Mengomando Anak-anak Untuk sama-sama Salawat Karena kan memang Pada saat itu kan Maulid Akbar kan Nah jadi disitu Kita benar-benar Berdoa sama-sama Kita Benar-benar disana Memuliakan mereka Dengan ngasih makanan Ngasih bingkisan ke mereka Dan donasi yang masuk juga Masya Allah Bahkan pada saat Hariha Tiba-tiba ada yang ngirim Makanan tuh Nggak ada ngasih tau Itu dari siapa Mungkin ada 100 box Ada yang tiba-tiba Ngirim 100 box Sampai itu tuh Lebih Pada saat kita pulang tuh Masih ada lebihnya Makanan Bahkan bingkisan Bahkan bingkisan juga Yang awalnya kita Kira kurang Ternyata Alhamdulillah cukup Dan ada lebihnya SBA ini Buka open recruitment Bebas atau gimana sih Kak? Bebas Lebih tepatnya kita tuh Sebenarnya Emang niat awalnya tuh Untuk Merangkulkan awalnya Jadi Siapapun yang mau masuk Ayo Dan kita juga Nggak ada paksaan Untuk Ayo kita Kita ikut Gini-gini-gini Siapa yang mau ikut Ayo Yang Nggak Yaudah Karena kita Nggak bisa maksakan kan Semuanya balik lagi Ke diri masing-masing Dan Yang bikin Nggak 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 Mau berhenti Memberhentikan SBA ini Karena slogan kita kan Ikhlas berbagi Tanpa henti Nah jadi Mau kayak gimana pun Yaudah Meskipun sedikit orangnya Sedikit donasinya Seandainya kita nyalurkan Kalaupun sedikit Seandainya adik asu Dan nenek asu kita tuh Dapat Kita tetap berbagi Kalau bisa jangan pernah berhenti Insya Allah Ini Kak Mungkin ada beberapa Harapan Kakak Untuk SBA Kedepannya Mungkin boleh diutarakan Harapannya Untuk SBA Semoga selalu Nggak kendor Semangatnya Meskipun mungkin Nggak selalu semangat terus Orang-orangnya Karena Ya di luar dari Komunitas itu kan Kita punya kehidupan Yang sebenarnya kan Harapannya Teman-teman yang belum pernah ikut Yang belum pernah Ikut Andil di dalamnya Yuk ikut Karena Nggak akan tahu rasanya Kalau misalnya Belum ikut di dalamnya Gimana Bahagianya didoakan langsung Dengan nenek-nenek Yang padahal beliau tuh Lagi sakit Terbaring Nggak bisa gerak sama sekali Tapi doa beliau Panjang sekali doanya Benar-benar panjang doa beliau Itu Benar-benar Ada satu nenek itu tuh Yang benar-benar Selalu bikin kita terkesan Setiap bulan Karena beliau Tiap kita datang ke sana Nyuruh duduk Dan doa beliau tuh Benar-benar panjang Untuk para donatur Untuk kita yang Kakak-kakaknya Masya Allah Itu juga bisa jadi Ungkapan Betapa senangnya Beliau diperhatikan Iya Nah itu dia Sinopsis dari Kisah Seorang Kak Tika Founder Sekaligus Penggerak dari Sister Because of Allah Semoga Kisah ini Dapat memotivasi Dan dapat Menginspirasi Dan Semoga kisah ini Juga Bermanfaat Bagi kita semua Amin Sampai jumpa Di sinopsis selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih